Pemirsa ratusan peternak ayam dari berbagai daerah di Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta. Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga pakan ternak yang melambung tinggi sembari membagi-bagikan ayam kepada petugas dan pengguna kendaraan yang melintas. Aksi bagi-bagi ratusan ayam broiler ini dilakukan peternak yang tergabung dalam sekber penyelamatan peternak rakyat dan perunggasan saat berunjuk rasa di depan Istana Negara Selasa Sial. Sejumlah petugas keamanan dan saat pokok pei yang berjaga diberikan ayam yang dibawa para peternak. Aksi bagi-bagi ayam ini dilakukan sebagai bentuk protes menyusul makin tingginya harga pakan ternak. Di sisi lain harga daging ayam di tingkat peternak makin anjlok hingga 15 persen akibat adanya daging ayam impor. Akibatnya harga ayam di pasar lebih murah dibandingkan harga pokok produksi. Kita berharap ada kenaikan harga ayam di kandang seperti apa yang disuarakan oleh teman-teman peternak tadi. Sekaligus juga ada penurunan biaya pokok produksi seperti anak ayam, kemudian pakan. Para peternak pun berharap pemerintah segera turun tangan untuk menurunkan harga pakan dan menaikkan harga ayam di tingkat peternak rakyat dan mandiri. Galiputra, Jakarta. Di pelayak di negeri kita sendiri setuju? Setuju! Setuju!